Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pernah merasakan gejala nyeri di ulu hati, yang dia kira adalah keluhan asam lambungnya yang kambung. Namun gejala nyeri di ulu hati ini makin hari makin dirasa parah. Tak sampai di situ, beberapa gejala lainnya seperti kesemutan yang menjelar ke punggung belakang, kaki dan tangan kiri, membuat Sukatmi menjadi sangat khawatir. Saat di rumah sakit ia berinisiatif untuk melakukan pemeriksaan EKG. Dan benar saja, hasil pemeriksaannya sangat jauh dari kata baik. Saat diperiksa lebih lanjut, ternyata Sukatmi memiliki penyumbatan di pembuluh darahnya sebesar 40%. Bagaimana keluhan nyeri di ulu hati yang dialami Sukatmi dapat berujung gangguan pada jantung? Saksikan bahasannya di Go Healthy berikut ini. Hai, apa kabar pemirsa? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi bersama kami, saya Ronal Aju Gaitantri di Go Healthy. Cara topat, hidup sehat. Jangan abah ya pemirsa ya, pandemi belum selesai. Jadi ikuti anjuran pemerintah, patuhi protokol kesehatan. Seperti kami di sini, sebelum melakukan syuting ini, kami semua sudah melakukan swab tes antigen. Dan alhamdulillah hasilnya semuanya negatif. Nah, hari ini kita seperti biasa akan sharing berbagi mengenai cerita. Dan kita akan ngobrol-ngobrol, sebenarnya kita mau ngomongin jantung nih Kang. Cuma permasalahannya jantung itu kenapa tiba-tiba munculnya dari hal-hal seperti misalnya sakit ulah hati? Tampaknya jauh ya jantung di sini, hati di sini. Lah kok ada nyambung? Bisa. Ini yang akan membahas permasalahan ulu hati yang takutnya bisa jadi itu pertanda serangan jantung. Ada Mbak Lula di sini. Hai Mbak Lula, apa kabar? Hai. Makasih sekali, pakaiannya keren ya. Dan juga ada Bu Sukamti nanti akan cerita mengenai pengalamannya ya Bu ya. Kita akan ngobrol-ngobrol Salam Mbak Lula dulu. Ini kan penyakit sejuta umat ya sebenarnya ya. Ngomongnya tuh soal ulu hati. Palingan juga. Mah. Mah, telat makan. Biasanya habis makan hilang. Tapi ternyata begitu sakit ulu hatinya, jauh banget gitu. Kok bisa ke jantung? Kok bisa larinya ke jantung? Jadi sebetulnya memang nih buat misalnya di rumah juga ya. Kan nyeri ulu hati itu sebetulnya nggak terlalu jauh juga sih dari jantung di bawah sini pas lekukan ya. Kebetulan si jantung itu ada pembuluh darahnya yang besar yang tiga lah gitu. Yang satu tuh ngarahnya ke depan. Jadi kalau misalkan ada apa-apa di pembuluh darah yang satu itu, dia sensasi nggak enaknya itu ya bisa langsung sampai ke ulu hati sana. Jadi kalau misalkan di dunia kedokteran nih kalau misalkan datang dengan sakit gitu ya. Sakit di ulu hati. Jadi kita periksa dulu jantung dan lain-lain nih biasanya. Yang beratnya dulu justru diperiksa tuh. Yang dicurigai itu yang beratnya dulu ya. Kalau jantungnya oke nggak ada masalah, baru kita ke arah lambungnya. Walaupun kalau kita mau bandingin ada sih perbedaannya dengan sendirinya. Misalkan yang berhubungan sama lambung nih sakit ulu hatinya atau disebut juga heartburn. Suka bertukar ya dengannya. Dia ada gerakan di mana dia abis makan nih misalkan bungkuk gitu ya. Atau barangkali agak tidur gitu. Jadi yang tadinya makanan yang udah masuk belet keluar lagi tuh ceritanya. Oh suka ada ikan lagi deh juga ya. Kayak apa ya. Terus kita ngomongnya. Terus kemudian juga oke rasanya panas, nggak enak segala macem. Ada hubungannya namanya sendawa. Begitu sendawa enakan loh. Beda sama yang jantung. Yang jantung itu dia biasanya berhubungannya sama gini. Tadi aktivitas nggak enak rasanya. Begitu duduk tenang istirahat enakan. Minum air anget dan lain-lain, nggak pengaruh sebetulnya. Posisi nggak pengaruh dalam keadaan dia sakit. Mau dia tidur, mau duduk, mau ngapain juga nggak masalah gitu ya. Yang penting bedain cuma aktivitas sama tidak. Tuh Ken, pemirsa. Jadi kita tahu nih penjelasan dari Mbak Dula bahwa hati-hati dengan ulu hati. Memang betul bisa mah, tapi hati-hati bisa juga. Urusannya sama masalah jantung. Nah sekarang kita ke Ibu nih coba nih. Yang Ibu rasakan dulu nyeri ulu hatinya seperti gimana sih Bu? Sakit nyeri sekali. Setelah itu, kalau lama-lama sampai ke belakang. Sampai ke belakang. Lama-lama sampai ke belakang. Tapi memang punya penyakit ulu? Ada. Lambung? Iya. Apalagi kalau tegang, kalau stress. Sudah lama tubuh sakit lambungnya? Sudah kalau itu. Sudah yang berbeda nggak dari yang sebelum-sebelumnya? Berbeda. Nyerinya itu banget. Kemudian sampai semutan. Semutannya itu tangan sampai ke kaki. Hanya sebelah kiri atau? Kiri. Kiri terus sempet, akhir-akhir itu terus ke kanan gitu. Nah. Saya bayangannya, aduh jangan stroke. Cerdas sekali kepikiran langsung membandingkan. Wah kan ini nggak sama nih sama yang sebelum-sebelumnya. Iya, iya. Kan biasanya orang anggapnya, ah paling itu aja, minum aja obatnya kan gitu ya Bu ya. Karena udah lama kan sakit lambungnya. Sudah, sudah. Jadi begitu berbeda, kepikiran langsung ke dokter gitu Bu. Iya. Memang saya kalau sakit itu lambung maunya ke internis. Terakhir ke dokter umum, saya minta surat untuk USG. Hasil USG itu tidak parah. Lambungnya ya ada lambung cuma yang nggak parah sekali. Dengan begitu saya sembari nunggu, saya foto EKG, kepikiran. Nggak taunya hasilnya, Ibu ini hasilnya kurang bagus. Sehingga harus ke dokter jantung gitu. Ini sebenarnya Ibu sebegitu taunya itu karena memang berangkali keluarga ada yang sakit jantung kah? Atau berangkali teman yang pernah sakit jantung kah? Ibu langsung kepikiran gitu, ah kita EKG aja. Karena ada ayah, ayah saya tuh diabet sampai nggak bisa lihat. Sekarang usia 80, saya bayangan saya ada takut keturunan pula. Hasil dari pemeriksaan ke dokter jantung apa tuh Bu? Hasil EKG-nya juga masih kurang bagus. Tapi treadmill masih bisa hanya kurang sedikit, saya sudah pusing. Karena udah lama, nggak pernah olahraga. Foto torak, bagus. Terakhir CT scan jantung. Nah itu, Ibu minum obat, jaga lebih hati-hati. Kenapa dok? Nggak pasang ring kan dok? Saya gitu langsung gitu. Ternyata ada apa Bu? Ini 40% kok Bu, masih 40%. Ada penyumbatan, 40%. Dijaga gitu. Kurangin daging, saya bilang. Saya nggak suka daging, saya maknya itu. Sayur. Sayur dan buah. Tuh kan jelas pemirsa. Hati-hati dengan sakit. Sakit di ulu hati. Memang betul. Bisa lambung. Ya dari mah atau gerd. Tapi hati-hati. Kasusnya yang dialami oleh Ibu Kadmi itu sampai ke jantung. Betul, ternyata setelah dicek. Ada penyumbatan sampai dengan 40%. Hati-hati, angka 40% ini bisa menambah jumlah presentasinya. Sering waktu loh. Tapi tahu nggak kata kuncinya di mana kamu? Apa? Medical check up. Untung Ibu jadi rutin. Jadi ketahuan tuh. Betul. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah rutin memeriksakan diri Anda? Ini menjadi barometer bagaimana kesehatan Anda. Nah ini makanya Go Healthy. Bekerja sama dengan rumah sakit mitra keluarga Kalideres. Memberikan kepada Anda voucher untuk bisa melakukan medica check up. Nanti kode vouchernya akan muncul di akhir acara. Termasuk juga nomor di mana Anda bisa WhatsApp untuk melakukan reservasi. Dan sekarang saatnya kita menuju ke Mas Panji. Untuk informasi lebih detail lagi mengenai teknologi yang bisa menyehatkan tubuh Anda. Mas Panji. Pemirsa sudah mulai pahaman ya. Ternyata kita tidak boleh menganggap remeh, nyeri ulu hati. Karena bisa saja ini adalah serangan jantung. Jadi ya tugas kita adalah menjaga kesehatan kita supaya kita terhindar dari serangan jantung. Kita hindari faktor-faktor resikonya. Kita stop merokok. Kita lakukan medical check up. Kemudian upayakan terus untuk hidup lebih sehat. Minum obat secara disiplin jika memang dibutuhkan. Serta lengkapi kesehatan kita dengan menggunakan alat kesehatan yang tepat. Yang memang sudah terdaftar resmi di pemerintah. Seperti dokter laser ini. Karena dokter laser ini adalah alat kesehatan yang menggunakan teknologi low level laser. Yang berfungsi untuk membantu meningkatkan kesehatan Anda dan juga keluarga. Nah saat ini di hadapan Anda sudah ada nomor telepon yang tertera. Coba handphonenya diambil dulu. Kemudian difoto nih. Supaya nanti Anda bisa menghubungi kami kapanpun yang Anda inginkan. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana dokter laser ini bisa membantu kesehatan Anda dan juga keluarga. Didukung oleh Pemirsa kita kembali lagi masih belajar bersama-sama di Go Healthy Cara Tepat Hidup Sehat. Kita masih berbincang-bincang bersama Ibu Sukamti yang hadir di sini. Bercerita mengenai awalnya dan memang sudah lama terkena penyakit mah. Jadi sakitnya itu di ulu hati kalau lagi stres, kalau lagi kemudian misalnya telat makan. Nah tapi kalau lama-kelamaan rasanya itu berbeda gitu loh kan Ronald. Sampai ke belakang, sampai semutan. Iya, kayaknya itu sudah lebih dari sekedar mah. Tapi untung sadar loh. Akhirnya Ibu Sukamti ini memerisakan dirinya ke laboratorium, ke dokter. Dan hasilnya memang nyeri ulu hati bisa mengakibatkan serangan jantung. Karena memang ternyata setelah dicek ada penyumbatan 40% di pembuluh darah jantungnya. Bukamti tadi cerita kalau orang tuanya itu punya diabetes ya Ibu ya. Ayah, tinggi sekali ya? Tinggi sampai nggak bisa lihat. Sampai nggak bisa lihat. Ya om, untar. Dari Ibu? Alhamdulillah ada adik nggak. Tapi adik-adik ada yang kolesterolnya tinggi sampai 300, yang adik nomor 3. Waduh. Nah berarti Ibu diabetes nggak ada nih? Alhamdulillah jangan sampai. Ah, kolesterolnya juga aman? Aman. Hipertensi juga aman? Aman. Gimana nih Mbak Lula nih? Mudah bagus banget aja. Ternyata masih punya kan tabungan 40%. Nah, jadi kita mesti berhitung nih sebenarnya pengisian nih. Kita nih semua di sini yang barangkali punya hipertensi, punya diabetes, udahlah itu ceritanya pasti ya kalau udah punya macem-macem. Tapi kalau nggak punya itu pun, tapi pola hidup masih berantakan, masih merokok, makan masih sembarangan. Iya, iya, iya. Kolesterol kadang-kadang 250, kadang-kadang sih bagus, kadang-kadang naik. Kan berarti kita punya tabungan tambahan dong, ibu yang rapih aja. Masih ada sumbatan 40%. Semua mah ceritanya kalau sampai dia mampet, betul-betul tersumbat, yaudah pasti serangan jantung lah, kita udah tahu gitu ya. Tapi kan ceritanya kita semua lahir ya, punyanya yang ini nih, yang bagus ini lahir. Cuman yang bikin sampai kemudian kayak begini kan kita sendiri. Terus kemudian hati-hati nih kalau yang punya diabetes, yang jadi masalah adalah ini loh, rusak nih. Jadi kalau yang namanya kolesterol itu, dia bukan nempel, dia masuk ke dalam si pemudarannya. Jadi sebetulnya memang jarang sekali memberikan gejala yang 40% ini. Biasanya di atas 70% baru ada gejalanya. Tapi di sini adalah alarm sebetulnya, kita diperingati bahwa kita mesti lebih sehat lagi. Tambahan ibu sih karena makannya udah bagus, mau udah bagus, paling tambahannya olahraga, bu. Biasanya kita kejar tuh olahraga juga gitu. Boleh jalan, boleh apapun, yang penting harus rutin lah, bu ya. 150 sampai 300 menit per minggu. Kalau zaman sekarang itu pada dasarnya gini, hati-hati dengan semua gejala yang tubuh kita kasih tahu ke kita ini, kita udah mesti hati-hati. Kalau nggak biasa kita rasakan, ya periksa dong lebih jauh gitu ya. Apalagi kalau kita berhitung pola hidup berantakan, ngerokok iya, punya penyakit macam-macam yang turunan berangkali ya. Berarti kita harus kembali ke pola hidup sehat. Tambahan lagi, satu lagi adalah teknologi. Teknologi ini berhubungan sama darah adalah teknologi laser. Teknologi laser ini ya, bu ya, dia bisa bantu mengoptimalkan semua fungsi dalam tubuh kita yang berhubungan sama darah kita, untuk kesehatan darah kita. Yang paling mudah misalkan begini, kalau bicara mengenai serangan jantung, penyumbatan ini, kita bicara bahwa darah kita nggak boleh kental. Darah ini berarti harus lancar ke seluruh tubuh. Ada tubuh kita ini ada caranya memang, ada mekanismenya sendiri buat merapihkan darah kita supaya lancar. Satu yang namanya fibrinolisis, kalau ada gumpalan langsung diuraikan. Satu lagi, kalau ada yang mau nempel-nempel jadi gumpalan, dijaga. Namanya iya, anti-aggregasi trombosit. Mekanisme ini tubuh kita punya, tapi kadang-kadang tidak optimal. Teknologi laser akan membantu tubuh kita mengoptimalkan fungsi tersebut. Tujuannya cuma satu, gimana caranya aliran darah ke seluruh tubuh lancar, nggak ada penyumbatan. Kita bicara gula darah itu, kenapa sih? Gula darah itu permasalahannya adalah satu. Kalau gula darah tinggi, dia akan rusak semua yang dilewati. Yang dilewati apa sih? Ya pembuluh darah. Tadi endotel yang cakep-cakep tadi rusak semua sama si gula yang tinggi tersebut. Berarti harus diturunkan. Ada mekanisme yang namanya mitokondria. Memang pada dasarnya gula, kolesterol, itu dalam tubuh itu akan dibakar jadi tenaga. Mitokondria yang akan membakarnya. Nanti, teknologi laser ini akan membuat mitokondria bekerja lebih baik lagi, lebih optimal. Sehingga gula yang dibakar lebih banyak, kolesterol yang dibakar lebih banyak, tenaga yang dihasilkan juga jauh lebih tinggi. Satu lagi yang paling penting juga adalah hipertensi. Hipertensi. Kalau hipertensi ini banyak sekali berhubungan sama zat yang namanya nitrik oksai. Supaya pembuluh darah kita akan lentur, akan lebar, tensi kita akan turun tubuh. Tapi, permasalahannya kadang-kadang dengan bertambahnya usia, dengan makanan yang nggak diatur garam yang tinggi ya, biasanya ini jadi kaku si pembuluh darah. Nitrik oksai ini akan kemudian dikeluarkan oleh tubuh kita, dipicu juga dengan menggunakan teknologi laser. Berarti, nitrik oksai keluar lagi, pembuluh darah jadi lebar, jadi lentur, tensi kita jadi turun. Pemirsa, jadi pelajarannya adalah dalam hal kesehatan, mari kita berburuk sangka, sakit di ulu hati. Betul, bisa lambung, bisa gerd, atau mah, atau apapun, tapi hati-hati, itu pun bisa menjadi pertanda ada sesuatu yang salah dengan jantung Anda. Berkaca dari kasusnya Ibu Kadmi, yuk introspeksi Anda, apakah Anda termasuk yang baik, kah pola hidupnya atau tidak. Kalau misalnya tidak sebaik Ibu Kadmi, yang hidupnya aja udah baik, masih ada sumbatan 40 persen, Anda yang belum melakukan pola hidup yang baik, mungkin Anda bisa lebih parah dari Ibu Kadmi. Mungkin karena belum dicek aja, jadi nggak ketahuan. Tapi ngomongin soal cek, kenapa nggak dicek sekarang aja? Pastikan dong. Nah, ini mumpung Go Healthy bekerjasama dengan Rumah Sakti Mitra Keluarga Kalideres, memberikan kepada Anda voucher untuk bisa medica check-up, jadi ketahuan nanti bagaimana kondisi dan reward kesehatan Anda. Nanti kode vouchernya akan muncul di akhir acara, makanya tetap terus bersama dengan kami, termasuk juga ada nomor WhatsApp di mana Anda bisa melakukan reservasi. Nah, pemirsa mengenai teknologi lasir yang tadi sempat disinggung oleh Mbak Lula, ada penjelasan dari Mas Panji. Mas Panji, silahkan. Pemirsa, kita semua sudah paham bahwa jantung adalah salah satu organ penting dalam tubuh kita, dan kita perlu menjaga kesehatan jantung kita. Namun sayang, kita mungkin melakukan kebiasaan-kebiasaan yang secara tidak langsung ini bisa mengganggu kesehatan jantung kita. Oleh karena modifikasi gaya hidup untuk menjadi lebih sehat semenjak dini, dan manfaatkan juga teknologi yang bisa membantu meningkatkan kesehatan kita. Dokter laser, alat kesehatan yang digunakan pada pergelangan tangan kiri, dan Anda cukup menggunakannya dua kali saja dalam satu hari, pagi dan juga malam hari, dengan durasi 15 sampai dengan 60 menit. Yang artinya, ketika Anda memiliki satu unit dokter laser, Anda bisa menggunakannya bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga. Oleh karena itu, pastikan ketika Anda memilih alat kesehatan, gunakanlah alat kesehatan yang memang sudah terdaftar resmi di pemerintah. Pastikan Anda memilih dokter laser yang telah memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah. Hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca Anda, dan kunjungi website resmi kami, sehingga Anda dan keluarga bisa merasakan manfaat dari dokter laser. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di GoHealthy dan masih melanjutkan perbincangan mengenai sakit di ulu hati yang mungkin biasanya kita menganggapnya itu hanya sakit lambung mah atau ger ternyata dari pelajaran yang didapatkan tadi dari Bukatmi dan penjelasan Balula. Hati-hati, ya nyeri ulu hati bisa jadi itu merupakan pertanda terkena serangan jantung. Jadi harus betul-betul waspada, coba dicek alarm tubuhnya ada rasa-rasa atau enggak. Tapi juga banyak yang enggak ada rasanya juga ya Mbak Lula. Banyak yang enggak ada rasanya, apalagi memang pola hidupnya juga enggak sehat. Kan tadi kan Ibu berkata-kata ngomong, pokoknya ayah saya sakit diabetes, jangan sampai kayak ayah gitu maksudnya. Ibu termasuk yang baik banget, tinggal sekarang adalah satu, ada yang namanya proses penuaan. Bahwa pembuluh darah kita itu pun nanti lama-lama akan jadi kaku, kemudian tensi akan jadi naik, berhubungan sama usia. Kalau pengen panjang umur, bukan cuma tampilan-tampilan saja, tapi yang lebih penting lagi adalah kesehatan kita. Jadi memang dari sekarang ini pola hidup tetap harus dijaga, terus tadi pakai teknologi lah udah mestinya kali ya. Ibu kalau tidur sehat ya, mudah aja gampang tidurnya Bu? Tidur gampang, habis isa sudah tidur tapi jam 2 bangun, setengah 3 bangun, habis isa udah tidur, jam 2 udah bangun. Tidur ini adalah harta karun kita sebetulnya, apalagi masuk pandemi seperti ini yang jaga idaya tahan tubuh adalah tidur. Jadi memang harus tidurnya pulas, deep sleep, dan jamnya juga harus cukup. Kalau rasanya kurang, tidurnya cuma 2 jam, 2 jam, 2 jam aja, atau enggak bisa tidur, kayaknya udah mesti dicari caranya kemana, menenangkan hati barangkali, menenangkan pikiran, atau pakai lagi teknologi laser. Karena dengan teknologi laser itu nanti ada yang nama zat yang namanya monotonin, yang kemudian bisa membantu kita untuk bisa tidur dengan nyenyak, dan memang juga tidurnya berkualitas ya. Ibu Kadmi ini kan sudah melakukan apa yang kita bisa sebut sebagai pola hidup sehat ya. Ini Bu Kadmi ini sebetulnya keinginan sendiri karena memang pengen sehat, atau secara enggak sadar, ternyata sudah melakukan pola hidup sehat. Kepengen enggak seperti Bapak gitu. Karena Bapak pula saya juga ngerem untuk jangan sampai makan manis, atau bagaimana. Tapi mungkin enggak banyak yang ngeh juga deh, Bu Kadmi. Coba cerita deh, ketika punya seorang tua yang kemudian kena diabetes itu, kita sebagai anak itu gimana mesti ngerawatnya? Mesti kontrol dokter terus ya, obat, terus sampai insulin. Oh, suntik langsung juga ya. Terus Bapak sampai berdoa, ya Allah, jangan sampai anak cucu saya punya sakit seperti saya. Jadi kalau Ibu Kadmi ini, pelajaran dari keluarganya adalah dari diabetes ayahnya. Pemirsa mengenai diabetes ini kan kita sering bahas. Ini penyakit the mother of all disease ya. Jadi hati-hati dengan diabetes sekali lagi ya, mau enggak mau harus medical check up sih. Dan gunakan teknologi. Nah Kang, makanya ini ada cerita nih Mbak Lula juga, Bu Kadmi. Ini pemirsa yang kemudian memodifikasi gaya hidupnya. Punya penyakit yang hampir-hampir mirip sama Bu Kadmi. Tapi sekarang sudah sehat, dan bagaimana kisahnya? Langsung kita lihat sama-sama. Tekanan darah saya dulu bisa sampai 170-an. Badan rasa nggak enak, sulit tidur, dan mau marah. Saya pakai teknologi laser itu, saya merasa tertolong sekali. Tekanan darah saya jadi normal, jadi hidup saya juga lebih bahagia, tenang. Dan saya sampai sekarang, umur segini juga masih bisa apa-apa sendiri. Wah, senang mendengar kisahnya, senang mendengar semangatnya untuk sehat. Ibu Dati tuh. Saya kenal dengan beliau, Ibu Dati. Ibu kenal. Ibu asuh saya. Dan beliau punya diabetes juga ya? Iya. Oke, baliklah mari kita bikin kesimpulan mengenai kasus yang dialami oleh Ibu Kadmi ini. Yang paling penting satu adalah bahwa semua gejala dari tubuh kita itu harus diwaspadai. Jangan dianggap penting. Ada beberapa gejala yang penyakitnya bisa macam-macam, cuman gejalanya bisa sama. Sekarang kita bicara mengenai sakit di ulu hati. Nah, sakit ulu hati ini jangan dianggap remeh. Barangkali memang cuma lambung. Tapi yang paling penting lagi kita harus menyingkirkan bahwa ini tidak ke arah jantung. Karena memang di jantung sendiri bisa menyebabkan gejala yang timbul seperti sakit di ulu hati. Jadi, misalnya di rumah, kalau sampai ada sakit-sakit ulu hati, apalagi pola hidupnya berantakan, kolesterolnya lumayan tinggi. Pokoknya kandidat lah buat kena penyakit jantung. Sebaiknya kita harus periksa lebih jauh lagi. Tapi medical check-up itu penting sekali. Bu Kamti, apa yang bisa dibagi kepada pemirsa? Jaga kesehatan, kemudian jangan sampai pola hidupnya itu tidak teratur seperti itu. Nah, sekarang ada teknologi ini ya sangat membantu. Saya juga kepengen. Jadi, teknologi laser ini merupakan pelengkap pola hidup sehat yang kita usahakan. Terima kasih, Mbak Lula, buat penjelasannya. Ya, Ibu Kamti sehat-sehat terus. Pemirsa, yuk kita tiru apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Kadmi. Ini pola hidup sehat akan berat kalau belum menjadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, enggak akan susah kok. Eh, ngomongin soal kebiasaan, apakah Anda juga punya kebiasaan untuk memeriksakan bagaimana kondisi keserahan Anda? Medical check-up maksudnya. Sudah muncul kode voucher, ini kerjasama antara Gogomol dan juga Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideras. Ini bisa digunakan untuk Anda vouchernya. Kode voucher yang dicatat dulu, sekarang nomor, telepon, WhatsApp yang bisa Anda hubungi untuk melakukan reservasi. Iya, medical check-up ya, screening jantung. Baik mengenai teknologi laksan yang tadi sudah disinggung oleh Mbak Lula dan juga ingin digunakan oleh Ibu Kadmi. Ini ada penjelasan dari Mas Panji. Mas Panji, silakan. Pemirsa, semoga saja perbincangan kali ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Bahwa kita tidak boleh anggap remeh nih yang namanya nyari ulu hati. Karena bisa saja ini adalah gangguan pada jantung kita. Oleh karena itu pentingnya untuk kita melakukan modifikasi gaya hidup. Lakukanlah medical check-up. Karena kesehatan Anda juga berarti bagi keluarga Anda. Google Mall juga menghadirkan Dr. Laser 10 tahun yang lalu ke Indonesia dengan tujuan untuk membantu meningkatkan kesehatan Anda dan juga keluarga. Oleh karena itu, izinkanlah kami untuk membantu Anda. Hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca Anda atau kunjungi website resmi kami sehingga Anda dan keluarga bisa merasakan manfaat dari Dr. Laser. Ingat teknologi laser, ingat Dr. Laser. Metro TV Metro TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.